Malangnian nasib Fahmi Hussaini yang ditinggal istri, Anggi Anggreni setelah sehari menikah. Tahu nasib tidak dicintai istri sendiri, Fahmi Hussaini menyerahkan Anggi kepada AL, yang membawa kabur istri yang baru dinikahinya. Dikutip dari Tribun News Bogor, adapun pada Sabtu 8 Juli dini hari, keberadaan Anggi Anggreni mulai mendapatkan titik terang. Hal itu terungkap setelah mantan kekasihnya tersebut dipertemukan dengan Fahmi Hussaini, yang merupakan suamisahnya di Polsek Ranca Bungur pada Sabtu 8 Juli dini hari. Dari pertemuan itu, didapatkan suatu kesimpulan, Anggi Anggreni belum bisa melupakan mantan kekasihnya, yang dikenalnya selama bekerja di Jakarta. Setelah mediasi dilakukan, ditemukanlah titik terang bahwa Anggi Anggreni berada di luar kota dan akan segera pulang. Selain itu, Fahmi Hussaini mengembalikan Anggi Anggreni kepada orang tuanya melalui mediasi di Polsek Ranca Bungur, yang dihadiri oleh keluarga mempelai pria, keluarga mempelai wanita, mantan kekasih Anggi Anggreni, Kepala Desa Mekarsari dan Kapolsek Ranca Bungur. Fahmi memutuskan untuk menceraikan istrinya yang belum genap sebulan dinikahi. Selain itu, Kapolsek menerangkan, Fahmi Hussaini menyerahkan mantan istri yang baru dinikahinya selama sehari kepada AL, pria yang membawa Anggi Anggreni selama menghilang. Lebih lanjut, polisi mengatakan permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, di atas surat pernyataan antara kedua belah pihak. Ini uminya dari Fahmi, Fahmi Hussaini ya. Dengan ibu siapa? Ibu Inci. Ibu Inci. Ibu, waktu awal itu gimana sih Ibu dapat kabar bahwa menantu Ibu meninggalkan rumah gitu belum pulang sampai sekarang? Ya, awalnya begini aja Ibu Ma. Jam 7 tuh ya, anak ibu mau pada pergi mau kemana? Katanya istrinya Fahmi nggak tahu kemana. Katanya hilang. Hilang kemana? Kata Ibu, bingung kan? Terus Ibu udah stop aja tuh, nggak dengar kayak gitu. Terus, kalau Fahmi sama Anggi ini, Ibu tahu hubungannya dari awal gitu? Ya, awalnya maka katanya ketemunya dari tempat hajatan temennya ya, awalnya. Setelah itu dia menjalin hubungan lah sama Tuk Anggi gitu. Udah gitu Ma, kelamaan ada lima bulan Ma kali ya. Kenalnya gitu. Ada lima bulan Ma. Sama pacaran-pacaran. Ah, pacaran-pacaran sama pacaran sampai menikah gitu ya. Ada lima bulan, udah gitu. Nih, kenalin nih. Pacar Fahmi kata dia gitu. Oh iya, tapi anaknya kayaknya baik gitu. Suka ngobrol lah sama Ibu. Kalau di sini biasa-biasa aja gitu lah. Nggak ada, apa gitu namanya? Gelagat. Ah, nggak ada gelagat yang apa gitu, yang lain gitu dah. Kayak gitu Mas. Kalau itu langsung dia bilang gini Mi. Gimana Fahmi mau rumah tangga? Umi cocok nggak? Ya kalau Umi kan sebagai orang tua ya. Kalau emang anak Umi mau itu, mau menikah. Ya kalau Umi mah terserah aja sama anak Umi. Umi mau setuju aja kan. Emang kelihatannya baik anaknya. Nggak ada apa-apa dah. Gitu udah aja Ibu mah. Nyerahkan kepada anak Ibu gitu. Ya setelah itulah Fahmi menikah. Tolong dulu. Ah iya setelah itu ya. Serahan dulu. Tanggal 6 Mai. Iya tanggal 6 Mai. Serahan tanggal 25. Apa? Nikah. Ya nikah. Bulan Juni. Bulan Juni. Tanggal 26-nya ya. 26-nya. Ada nggak kabar? Bilang. Gitu. Jangan lupa subscribe ya. Ya? 話 Terima kasih telah menonton!